Rizky B.A. dan Istri Galau Rizky Bilar sebut Lesti Skenario Aulor Kemelut hubungan rumah tangga Rizky B.A. dan Nadia Mustika baru-baru ini menjadi sorotan Terlebih ketika pasangan ini sama-sama mengunggah sebuah postingan bijak yang membuat hubungan mereka dikabarkan mengalami keretakan Berbanding terbalik dengan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora Baru-baru ini kembaran Rido B.A. tersebut mengunggah sebuah instastory Yang berisi tentang bersyukur atas apa yang terjadi Begitu juga Nadia Mustika yang mengunggah sebuah postingan di instastory yang menunjukkan jangan berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya Seolah saling menyindir, dikabarkan hubungan Rizky B.A. dan Nadia Mustika berada di ujung tanduk Seperti apa faktanya, Rizky B.A. dan Nadia Mustika menikah pada tanggal 17 Juli 2020 Baru seumur jagung usia pernikahan mereka, namun banyaknya gosip miring yang menimpa, membuat hubungan keduanya selalu menjadi sorotan publik Yang terbaru, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu memposting sebuah kata-kata bijak yang menunjukkan tentang tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan Bersyukur atas apa yang telah terjadi Mungkin ini salah satu bentuk tanda sayang Allah ta'ala kepada hambanya Ujar Rizky dilansir intip selek dari akun Instagram Ad The 2 Garis Bawah Rizky 123 pada Rabu, tanggal 2 September 2020 Tak sampai di situ, mantan kekasih Lesky Kejora kembali memposting instastory Kali ini ia mengunggah sebuah kata-kata mutiara tentang sibuk memperbaiki dari dan jangan membicarakan orang lain Seolah menjawab postingan Rizky D.A., Nadia Mustika juga turut mengunggah sebuah instastory di hari yang sama Rabu tanggal 2 September 2020 Dalam postingan tersebut, ia membagikan sebuah kata-kata tentang jangan berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya Dan harus mengenali siapa teman dan siapa lawanmu Kabar kedekatan 2 sejoli ini memang tak henti-hentinya mendapat perhatian dari publik Namun tak sedikit yang ngunir tentang hubungan Rizky Dilar dan Lesti Kejora adalah settingan Pria yang pernah dekat dengan dindahau ini pun membeberkan fakta sebenarnya Dibilang settingan, itu skenario Allah buat kita Kalian cari saya gak pernah terima talk show, jarang banget terakhir 2018 Ujar Dilar dilansir intip seleb dari KH Infotainman pada Rabu, tanggal 2 September 2020 Tak sampai di situ saja, Rizky Dilar merasa sangat bersyukur kedekatannya banyak yang mendukung Bahkan pemain sinetron cinta Nikita ini menyebut Lesti sebagai skenario dan sudah ditentukan garis tangan dari yang maha kuasa Tapi entah kenapa di acara om tukul hati saya tergerak buat yaudah okehin aja Dari situlah ketemu Lesti Alhamdulillah Allah yang menggerakkan hati saya karena itu garis tangan Yang memang skenario Allah sehingga saya bisa trending Ungkap Rizky Dilar soal Lesti Kejora Terima kasih sudah menonton